Tragedi kecelakaan kembali terjadi di jalur Tengkorak, Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Kejadian kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan itu, mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka ringan. Namun, tiga kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan, dan salah satu penumpang yakni bocah lima tahun, selama tanpa luka pasca kejadian kecelakaan tersebut. Menurut informasi yang diperoleh, peristiwa yang terjadi di Banjar Kelatakan, Kecamatan Melaya, ini terjadi sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Sebelum peristiwa itu terjadi, kondisi arus lalu lintas dikabarkan normal. Kejadian kecelakaan kemudian berawal dari satu unit mobil mikrobus, nomor polisi DK7207W, dan sepeda motor matik nomor polisi DK6244 Sloti yang bergerak dari arah Gilimanuk menuju Denpasar. Setibanya di TKP yang mendekati tikungan ke kiri arah Denpasar, tiba-tiba dari arah berlawanan datang mobil Avanza nomor polisi DK1590IR yang dikemudikan Nurhendi, 51, dengan kecepatan tinggi. Karena tak dapat menguasai kendaraannya setelah menikung, mengakibatkan mobil masuk ke jalur berlawan, dan menabrak kendaraan mikrobus pada bagian samping kanan. Tak hanya itu, Avanza juga menabrak samping kanan sepeda motor. Sontak tiga kendaraan pun terlibat kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, tiga kendaraan tersebut mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Selain itu, sejumlah penumpang dan pengendara mengalami luka-luka ringan. Beruntungnya, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan seorang bocah lima tahun dinyatakan selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!